Halo teman-teman semua, selamat malam. Yuk kita ngobrolin saham. Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini, siapa aja nih yang udah datang? Halo teman-teman, selamat malam. Siapa aja nih yang udah datang? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sahamnya MitraTel atau MTel. Halo teman-teman. Halo, lama nih gak ketemu ya. MitraTel, MTel ya. Oke. Kode sahamnya adalah MTel, MitraTel. Oke. Halo teman-teman semua. Sebentar, kuapin. Udah lama nih, gak live ya. Jumpa kangen nih. Halo teman-teman. Jadi, sudah lama kita gak live dan kali ini kita mau ngobrolin tentang prospek salah satu saham yang bagus. Karena ini industri-nya sedang rame. Ini kan ya, industri tentang digital, ada Tokopedia dan lain sebagainya. Pastikan ada butuh teknologi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin saham MitraTel. Ya, tentu aja. Diskusi kita ini gak sendirian. Karena aku akan coba undang salah satu temen. Ya, kenalanku. Jawabanku yang ada di MitraTel. Coba kita tanya-tanya ya. Oke. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Yuk sambil kita tunggu di sini. Apakah sudah ada yang datang dari teman? Coba kita cek ya. Kita cek. MitraTel. Oke. Invite. Sudah aku invite. Nah. MTel tuh sahamnya. Ya. Saham ya kok. Ya, ya. MTel tuh sahamnya. Halo. Apa kabar? Halo. Suara ku kedengaran jelas kah? Sorry, sorry. Oke. Teman-teman ini kenalin Cikristi Kusumat Maja. Cikristi ini pekerja sebagai atau boleh dibilang sebagai VP dari investor relationnya MitraTel. Dan teman-teman anyway, diskusi kita, diskusiku ya. Mungkin sudut pandangku bisa gak objektif karena aku pegang saham MitraTel. Jadi, aku harus disclaimer dulu di depan ya. Aku disclaimer di depan. Jadi, bisa jadi sudut pandangku gak objektif. Jadi, yang lebih objektif ini Cikristi aja mungkin ya. Boleh sih kalau mau dikenalin dulu ke teman-teman. Silahkan. Oke. Mungkin sedikit aja kali ya. MitraTel. Boleh. Jadi, MitraTel atau PT Daya Telekomunikasi TBK ini kita merupakan perusahaan operator menara telekomunikasi terbesar Indonesia. Total menara yang kita miliki itu kurang lebih ada 28.200 per akhir tahun 2021 lalu. Nah, kita bukan hanya yang terbesar, tapi kita juga terlebar. Apa itu artinya terlebar? Itu artinya kita meng-cover seluruh area, bukan hanya di area Jawa, tapi juga di area ex-Jawa. Nah, kan seperti yang bapaknya tahu nih ya. Seperti tadi di mention juga di awal. Bahwa memang kebutuhan teknologi kita saat ini itu membutuhkan infrastruktur yang cukup masif. Atau yang cukup besar. Apa aja sih? Nah, untuk kita sendiri ya sudah menara, pasti yang paling utama adalah menara nih. Cuman sekarang kan kalau misalnya dilihat udah beda ya. Kita dulu gitu, dulu kan kita jamannya SMS gitu ya. Terus kita pindah ke foto, kemudian sekarang kita lebih banyak konten-konten video. Nah, konten-konten video ini membutuhkan bandwidth yang jauh lebih besar dan juga koneksi yang jauh lebih stabil. Nah, dari yang tadinya menggunakan microwave itu cukup, sekarang koneksi yang jauh itu membutuhkan koneksi fiber. Kenapa fiber? Karena fiber bisa mendelivery data dengan file. Makanya dibedain nih, waktu kita dulu pakai 3D, mau buka video, 3 menit buffering-nya bisa 5 menit, 7 menit, kadang 10 menit, kadang suka gitu kan. Sekarang jauh lebih cepat. Sementara, sekarang jauh lebih cepat. Sekarang kita udah bisa streaming Netflix, ya mungkin kalau YouTube sometimes ada laging-lagingnya, mungkin atau enggak kualitas videonya jauh lebih kecil gitu. Nah, cuman overall experience kita itu jauh lebih baik dibandingkan dulu. Nah, ini adalah salah satu hasil dari fiberization atau fiberisasi antara menara yang cukup masif, yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi. Nah, itu yang kita provide. Itu services yang kita provide. Nah, kenapa sih industri menara itu menarik? Karena kita itu kan long list ya, sewanya panjang nih, 10 tahun. Biasanya sticky. Kenapa? Karena ya tower operator kalau misalnya udah punya menara di situ, mereka udah ada pelanggannya di situ, mereka akan mau memperkuat di daerah situ, itu jarang sekali terjadi mereka pindah ke operator lain. Nah, kecuali, kecuali mungkin ada satu dan lain hal. Misalnya seperti yang sekarang terjadi ya, Pak Ayah merger gitu ya, kan pasti ada site yang overlapping. Nah, itu mungkin ada sedikit resiko untuk mereka memindahkan sitenya, atau biasanya mereka collapse gitu. Jadi ada satu aja kan kalau intentinya udah sama, ngapain ada dua tower di area yang sama gitu ya. Mungkin yang seperti itu. Tapi resiko itu di kita cukup minimal gitu. Betul, jadi teman-teman ini aku ceritain sedikit ya, MitraTel ini adalah anak perusahaan dari Telkom. Nah, teman-teman pasti tau kan, Telkom, kok ada grupnya Telkom itu ada Telkomsel. Nah, ini tuh yang namanya Telkomsel, atau mungkin kita sebutnya operator seluler, itu tuh pasti punya tower-tower gitu untuk mentransmisikan data. Jadi satu tembak-tembak gitu. Eh, sorry, ini... Ini, sebentar, sorry. Ini internetku aman kan ya, teman-teman? Suaraku masih jelas? Oke, aman ya? Tadi sempat berputus, Cik. Ya, tapi nggak apa-apa. Aman nggak ya? Nah, jadi teman-teman, itu tuh MitraTel itu adalah anak perusahaan Telkom yang bekerja atau usaha utamanya itu di tower-towernya itu, yang gede-gede itu. Jadi kayak, apa boleh dibilang BTS-nya ya? BTS kita itu makro di luar Jawa. Karena kan luar Jawa coverage hanya kita. Nah, sekarang di Jawa itu kita juga ada yang local, ada yang indoor solution gitu ya. Macem-macem sih. Sekarang nih, ekosistem menaranya gitu. Tapi memang betul. Telkom. Kenapa itu menjadi sebuah kompetitive advantage? Karena ya, seperti kita tahu ya, Telkom kan grup telekom. Gede. Jaringan fibernya juga sudah jauh lebih luas dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Nah, kita bisa me-leverage atau menumpang gitu ya. Jadi, sehingga mempermudah kita untuk melakukan rollout fiber dan juga ya pastinya karena jaringannya sudah ada, sudah disiapkan, kita bisa bersinergi lah dengan grup Telkom. Salah satu benefit-nya lagi, kenapa kita punya menara yang segitu masif dan kenapa lokasinya sangat strategis di luar Jawa? Ya karena Telkomsel, alias perusahaan kita. Nah, ini yang. Tapi, gak usah khawatir, kita independen. Kenapa? Karena kan kita ada TBK. Salah satu pemilik saham yang mau interview saya gitu ya. Saya juga bertanggung jawab nih, pada para pemegang saham yang TBK ini. Investor-investor. Kemudian, selain itu, kita juga ada pemegang saham SYF atau ini, apa ya disebutnya, Sovereign Wealth Fund itu. Invest di Intel juga? Ada, invest juga di kita. Salah satunya ada Indonesia Investment Authority, ada GSI, SYF-nya Singapura. Pasti mereka juga menuntut compliance yang cukup ketat dan transparansi ya. Fairness gitu. Nah, itu nanti yang aku mau tanyain sebenarnya. Jadi, sebenarnya sih, kalau aku punya, aku punya kecil lah. Gak nyampe 1 persen lah. Ini masih kecerut-kecerutnya lah. Mungkin baru ribuan gitu. Belum sampai 1 persen kepemilikan. Jadi, masih kecerut-kecerut. Tapi, teman-teman, ceritain ya, kenapa waktu itu aku tertarik dengan IPO-nya MitraTel. Seingatku itu tahun lalu sih ya. Bener nggak ya? Kok? Kayaknya waktu itu berjalan cepat gitu. Seingatku tahun lalu sih aku beli MitraTel. Nah, teman-teman, ya waktu itu aku kenapa suka? Karena MitraTel itu, perusahaannya itu tahun lalu itu sekitar 6,1T gitu. Gak salah. Revenuenya, angkanya kurang lebih ya. Detailnya aku lupa, teman-teman. Tapi kok gak salah waktu itu aku beli karena revenue-nya strong. Terus kemudian cash-nya kuat banget. Dan industri tower komin. Nah, ini coba tolong dikonfirmasi aja ya. Kalau menurut gue itu industri tower itu membutuhkan modal gede untuk ekspansi gitu. Karena untuk mendirikan satu tower-tower itu agak gede. Dan kita bahasa Indonesia-nya menara ya, teman-teman ya. Si tower-tower itu menara. Nah, itu tuh. Dan MTEL itu salah satu perusahaan yang punya cash cukup gede untuk bisa punya menara-menara baru. Dan bahkan atau mungkin juga bisa beli perusahaan-perusahaan lain punya menara gitu. Nah, tampaknya tahun ini angkanya naiknya lumayan ya, Siya. Is it true? Karena lagi rame-rame-nya nih semua orang pergi ke digital nih. Ya. Alhamdulillah gitu ya. Tahun lalu kinerja kita sangat mengembirakan. Revenue kita meningkat 11%. Jadi sekarang revenue-nya dari tadinya 6,7 triliun ke 6,87 triliun ya. Kemudian kita juga kita ekspannya lumayan besar di 24%. Unheard of ya mungkin ya untuk industri-industri sekarang 24% gitu ya, Pak ya. Sekarang EBITDA-nya di 5,18 triliun. EBITDA margin kita diangkat 75,5%. Meningkat dari tadinya sebelumnya 67,6%. Net income mungkin ya yang menarik banget. Peningkatannya 130% dan itu kan transfer alias return untuk pemegang saham nih gitu ya. Nah, sekarang akan net income kita per full year 2021 ada di 1,33. Iya. Ya, dan teman-teman itu angkanya dan kalau teman-teman lihat grafiknya ya kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang seorang technical analysis ya. Coba aja lihat harganya. Setauku harganya belum kemana-mana dari harga waktu IPO. Jadi, sekali lagi teman-teman ya, ini subjektif karena aku punya sahamnya jadi bisa jadi opini ku subjektif gitu. Aku pegang. Terus kemudian kalau aku lihat itu tuh yang salah satu yang menarik selain itunya, apa namanya, selain revenue-nya naik, net profit-nya naik, itu kemarin itu kita lihat kalau nggak salah ROE-nya ya. ROE-nya juga bagus kok. Ya, kemarin aku lihat sekilas di, sebentar aku sambil lihat data ya teman-teman ya, karena aku nggak hafal. Mohon maaf, aku nggak hafal semuanya. Tapi angkanya bagus-bagus untuk Nitratel ini dan yang aku suka tuh gini teman-teman. Kita udah tahu kalau ke depan itu kan ada banyak kebutuhan teknologi digital. Apalagi teman-teman kalau lihat kemarin tuh katanya Telkomsel itu sudah masuk ke 5G di Mandalika ya, kalau nggak salah ya. Nah, aku mau tanya sebenarnya sih, apakah Nitratel ini sudah siap dengan teknologinya? Karena setauku selain menara itu harus ada teknologi yang di atas dipasang itu, untuk 5G itu. Apakah Nitratel akan arah ke sana? Dan itu apakah menguntungkan untuk Nitratel gitu? Karena pegang cash-nya gede, apakah ada keperluan ke situ gitu? Ini actually very interesting banget nih, karena Pak Melvin mention soal Mandalika. Nah, itu infrastrukturnya kita yang provide sih. Jadi, untuk yang di Mandalika, itu kan memang ya, payah kita kayaknya menyediakan, kalau nggak salah, 6 menara itu untuk di dalam sirkuitnya. Kemudian ada juga, aku lupa exact numbers-nya berapa, karena kebetulan aku nggak pergi. kebetulan aku lagi ada roadshow juga, investor meeting juga di Singapura, dan kemarin ke Dubai Expo. Ada hampir 40 total ya, menara yang ada di Mandalika itu untuk mensupport MotoGP. Nah, oke, 35 site di jalur Kota Pertun, dan Bandara Internasional Lombok, 14 site, dan 3 kombat di Bandara Internasional Lombok, dan Sirkuit Mandalika, dan juga 6 pol di dalam sirkuit Mandalikanya. Kombat ini adalah menara sementara yang biasanya kita establish untuk mensupport infrastruktur secara cepat sih. Kuman, overall, ada juga 35 site dan 14 site yang sudah memang permanen site di sana. Funny thing is, mungkin sebelum masuk ke FG ya, Pak Melvin ya. Oke, boleh. Ini kan unik sekali ya. Kita itu sebetulnya society-nya atau populasi-nya itu sangat digital-savvy. Seperti sekarang, kita ngobrol via IG Live gitu ya. beberapa fakta yang menarik, mungkin di tahun lalu sendiri, Indonesia itu memiliki kurang lebih 205 juta orang pengguna internet. Kemudian, ada 191 juta pengguna social media aktif. Nah, itu number-number yang sangat exponential atau wow gitu ya. Apalagi untuk social media users, kemudian infrastrukturnya masih dibilang lumayan challenging gitu. Lumayan challenge lah compared to personal peers gitu kan. Kalau dilihat dari rata-rata 4G speed, masih di angka 14-15 Mbps. Padahal di 30 Mbps. Jadi, secara infrastruktur memang kita itu masih lumayan ketinggalan gitu ya. Nah, ini kenapa akhirnya mobile operator semuanya berlomba-lomba untuk melakukan ekspansi. Halnya dilihat dari potensinya sendiri banyak banget sebetulnya. Even for 4G. Belum even going kita kan negaranya negara kepulauan nih, Pak ya. Yes, betul. Yang sangat diandalkan untuk akses data ini adalah mobile atau cellular data. Dibandingkan wifi. Karena kan wifi mungkin even di Jakarta aja nggak semua area ada wifi-nya gitu ya. Yes, betul. Saatnya memang apa ya, fiber to the home service atau home fiber services itu yang paling besar ada di grup telekom ada di Indihome ya. sekalian promo S masuk. 94 pengguna internet itu melakukan aksesnya melalui mobile. Nah, ini yang sangat potensial untuk mobile operator. Makanya mobile operator global itu berlomba-lomba untuk memiliki presence di Indonesia. Nah, untuk kita sebagai operator menara atau penyedia infrastruktur tentunya ya ini menguntungkan gitu ya. Karena kan mereka akan membangun infrastruktur dong tentunya. Apalagi seperti merger antara Indoset dan Hacisa sekarang punya spectrum yang lebih besar. Mereka pasti akan menyutilize spectrum tersebut dengan cara apa? Dengan cara memperluas atau menambah jaringan. Menambah jumlah menang. Dilihat dari Capex-nya sendiri ini mobile operator kan semua meningkatkan nih kayak Indoset yang tadinya 7 triliun tahun ini mereka bilang spend di 10 triliun. Kemudian Excel juga 9 triliun. Ya, jadi semua tuh spending-nya besar-besaran. Kenapa? Karena mereka mau meningkatkan customer experience atau inilah para-para subscribernya financial.com ini supaya lebih cepat. Jadi kalau Pak Belvin lebih sering IG live lagi lancar gitu ya. Nah, infrastruktur ini memang diperlukan. Tadi poin pentingnya adalah lebih dari 90% pengguna internet melakukan akses melalui seluruh mobile. Ini kenapa infrastruktur Indonesia ini sangat atau market Indonesia ini sangat potensial juga untuk 5G. Karena untuk mendukung industri 4.0 itu kan memerlukan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi daripada sekarang. Nanti ada autonomous car, ada edge computing, itu mempercepat transfer data. Nah, ini semua perlu infrastruktur teknologi atau infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni. Nah, ini yang memerlukan infrastruktur. Lagi-lagi itu benefiting untuk kita sebagai penjagaan. penjagaan gitu. Ya, benar ya teman-teman. Aku mau cerita dikit ya. Mungkin nanti koneksi kalau misalnya ada yang salah ya, Cik ya. Jadi, teman-teman, jadi kalau aku waktu itu beli karena lihat gini, sebenarnya kalau dibilang valuasinya murah nggak? Nggak. Biasanya kalau grup telekom, karena perusahaan bagus-bagus, biasa perusahaan gede-gede, sudah established, biasanya tidak discount gila-gila. Sekarang itu stoku PPV itu, price book value-nya itu di angka 1,9 kali. Memang kalau ada beberapa saham-saham yang aku punya semacam ya, kayak telkom pun aku pegang dan telkom itu sekarang sebenarnya angkanya itu sudah cukup gede, udah sekitar apa ya. Coba kita lihat ya. Telkom itu sudah sekitar 50% untungnya. Karena waktu itu beli di harga, coba lihat ya, hari ini ya. Karena hari ini, aku nggak tiap hari ngeliatin saham, jadi aku biasa tipikal beli, karena analisis itu big-end-big-end aja gitu, nggak ngeharja yang kerja. Jadi aku ada beli telkom itu di harga 3.000 perak, 3.010 perak, sekarang itu di harga 4.560 perak. Jadi sekarang itu aku ada untung 51%. Nah, tapi memang teman-teman, kalau grup telkom itu memang biasanya tidak dihargai discount. Biasanya dia akan lebih, dihargai lebih, lebih, lebih tinggi gitu. Karena apa? Groove. Groove-nya cukup bagus. Nah, kemudian yang kedua waktu itu teman-teman, kenapa kok aku beli? Waktu itu aku lihat, bukan lihat ya, hitung ya. Hitung, view-nya, ke depan itu sektor digital itu akan kencang. Maksudnya itu nggak cuma Tokopedia, ada Tokopedia, ada Bukalapak, kemudian ada siapa lagi, Shopee, dan lain sebagainya. Terus teknologi itu karena fintech, dan macam-macamnya. Nah, waktu itu aku juga belum memahami gimana caranya menganalisis atau memvaluasi saham-saham digital. Tapi yang jelas, semua saham digital butuh internet. Dan teman-teman, semua butuh internet, itu pasti ada tower-nya. Nah, di industri itu, di Indonesia, itu ada beberapa perusahaan tower. Nah, salah satunya yang menarik untuk aku invest, salah satunya di sini, MitralTel. Walaupun memang tidak dibeli di harga murah, tapi it's okay. Sekarang pun harganya belum tinggi kok, maksudnya. Untuk kinerja yang seperti sekarang, menurutku, ya termasuk core store. Oke, kalau kayak gitu, mendingan kita tanya ini. Kalau dari MitralTel sendiri, ada rencana growth ketepannya gimana nih? Oke, mungkin aku go to yang rencana growth kita di tahun 2022 dulu kali ya, Pak Melvin ya. Boleh ya? Kita mencadang, merencanakan pertumbuhan pendapatan sebanyak 10-11 persen. Oke. Itu sudah dua kali lipat dari prediksi industri yang angkannya di 5-6 persen. Kemudian, untuk EBITDA, kita masih menganggarkan peningkatan sebanyak 13 persen. Oke. value bukan marginnya. Kemudian, tahun ini, kita menganggarkan belanja modal sebesar 9,9 triliun. Nah, TIGR-nya atau aggregate growth rate-nya di selama itu di angka 10-11 persen memang. Dan EBITDA akan dimaintain di growth di angka 13 persen. Oke. Jadi, apa ya, tertakar gitu ya, Pak Ayah, untuk pertumbuhannya. selain itu yang menjadi salah satu apa ya, insentif mungkin gitu ya untuk memegang saham adalah dividennya pasti ya. Kita kan net profit ya, pasti dividen play-nya ada tahun ini dianggarkan sebanyak maksimal 70 persen dari laba bersih atau 967 miliar. Nah, itu bisa lumayan belanja lah ya. Mau dapet segitu ya. Itu persiap persiap selainnya berapa? 37 perak mungkin ya? Perlembar. Ya, San ya, kalau nggak salah ya. Berapa? Oke, dividen yieldnya itu sekitar 1,5 persen. Oh, 1,5 persen. Oke. Oke. Dividen yieldnya 1,5 persen. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin 2 tahun ke depan kan kita masih expansion mode nih, Pak Melvin. Ya. Nah, expansion mode-nya selesai. Pastinya kan net income-nya akan meningkat, karena kan co-location juga meningkat. Kalau-cola kan berarti penambahan tenant di area menara gitu ya. Kalau sekarang kan tenant kita ada di angka 1,5 persen. Eh, 1,5 kali nih. Nah, 1,5 kali ini kan masih cukup rendah ya dibandingkan dengan tahun yang lain. Nah, ini merupakan konsensi juga, karena yang lain kan udah cukup mentok lah gitu ya di 1,9. Nah, di X-Jawa, menara-menara kita yang baru itu kan masih single tenancy. Nah, ini kan menjadi potensi atau menjadi target untuk operator-operator lainnya, karena mereka pasti akan ikut dari operator terbesar ya, gitu ya, daripada mereka membuat sendiri. Jadi, kalau kolokasinya meningkat dari 1 tenant jadi 2 tenant jadi 3 tenant, itu kan sebetulnya revenue kita meningkat 2 kali, 3 kali. tapi itu akan tetap di situ. Ya, ya. Karena sama gitu, mau 2 tenant, mau 3 tenant gitu ya. Jadi, teman-teman itu enaknya itu adalah kalau tower atau menara itu kan tinggi. Jadi, dia itu bisa beberapa itu bisa di satu menara itu bisa ditempelin beberapa tenant gitu intinya gitu lah, kurang lebih. Itu kan maksudnya kan. Ya, sampai sekarang kan. Nah, ngomongin operator nih, belum ngomongin IoT nih, belum ngomongin yang lain. Mungkin silver liningnya seperti yang tadi Pak Melvin bilang, karena kita baru IPO tahun lalu, jadi posisi balance sheet kita, posisi cash kita juga masih cukup kuat. Kita memiliki kemampuan untuk melakukan akuisisi gitu. Dan sekarang kan mobile operator yang memiliki menara kan ya hanya telepon sale ya. Iya. Potensinya memang nah itu yang mau aku tanyain pertanyaan berikutnya. Uang 19 triliurnya mau belanja apa nih? Saya sih mungkin eh bukan bukan untuk itu ya. Salah-salah. Iya loh, teman-teman ini perusahaan apa emiten di menara punya uang cash itu 19 triliun. Correct nih, Femrong ya? Setau tuh 19 triliunan. Selamat ketika kemarin profitnya. Iya. 19 triliunan. Nah itu mau belanja apa-apakah akan akuisisi perusahaannya sudah ada menara atau mungkin ada macam-macam. karena itu yang membuat aku tertarik untuk invest sebenarnya sih. Belanja kemana ini? Nah, pembelanjaan modal kita itu dianggarkan tahun ini 9,9 triliun. Ini kan ke pertama akuisisi menara dari Telkomsel kurang lebih sekitar 3.000 menara. Oke. Kemudian kita juga ada pembangunan fiber yang tadi aku jelaskan itu kurang 6.000 kilometer. Nah, ini juga karena sistemnya list atau sewa. Modal sama seperti sewa menara. Nah, kita juga masih ada akuisisi sebanyak 3.000 menara lagi. Jadi, total ada 6.000 menara yang akan diakuisisi dalam waktu 2 tahun. bulan lalu baru aja kita umumkan Telkomsel itu memandat kepada Mitrata untuk membangun 1.200 menara. Jadi, sudah jauh dari target yang kita oke. Anyway, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman lagi lihat-lihat laporan keuangannya dan akhirnya pengen tahu boleh silahkan aja. Yes, ada Mitra Tel dari sekarang. Salah satu porto terbesar itu Mitra Tel nih. Wah, thank you. Ini ada investor juga. Oke, kalau dari Mitra Tel sendiri boleh tahu nggak sih ada nggak sih kendala yang kendala terbesar yang lagi dihadapin perusahaan untuk pemerataan jangkauan jaringan di Indonesia. Jadi, tadi kan karena disebutkan Indonesia itu negara kepulauan bisa jadikan sinyalnya kan kuat di Jakarta atau Chavocentris gitu ya dibandingin dengan negara-negara lain. Plus, satu lagi isunya yang mau tahu adalah tentang IKN. Apakah akan ada penguatan di daerah situ, IKN, dan lain sebagainya. Dari segi kesiapan untuk infrastruktur, kita itu kan memang sebetulnya untuk kita tidak ada apa ya, tidak ada challenges atau tantangan yang tidak bisa diatasi. karena memang kita bangun di area-area yang mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain agak kesulitan. Kalau kita kan memang sudah expertnya di area-area yang remote, di area-area yang luas. Kalau di Jawa atau di Pulau Jawa kan ya itu sudah sangat umum. Sudah pasti kita mampu. Di X-Java ini memang unik untuk MitraTel. Mungkin challenges-nya diantaranya adalah ketersediaan listrik. Nah, dulu kan kita pakai genset. Kalau genset kan solar, mahal, kemudian pengadaannya di-plit. Kita sudah melakukan inovasi karena teknologi berkembang dan sekarang ada teknologi solar panel. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Artif lebih saat kita yang off-grid atau tidak memiliki akses ke PLN itu sekarang kita sudah equip atau kita sudah lengkapi dengan solar panel. Kurang lebih ada sekitar 615. Dan ini harus dikembangkan dan ditajamkan lagi. Malah tidak menutup kemungkinan untuk sites yang ada di lokasi Bali, Jawa, gitu ya. Kita juga mulai equip dengan solar panel. Karena ini pun merupakan sesuatu yang penting untuk kita. Karena kita juga lumayan concern dari segi environment impact. Nah, dengan menggunakan sustainable energy ini tentunya ini kan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Selain itu mungkin apa ya kurang lebih semuanya sudah cukup bisa diatasi kalau untuk diteratal. Karena ekspertisinya kita bukan perusahaan baru apalagi dari perusahaan baru. Jadi Alhamdulillah semuanya bisa diatasi. Kita siap kapanpun pemerintah atau mobile network operator ingin melakukan ekspansi baik itu di area Jawa maupun di area ex-Java maupun di area ruler atau di area 3T gitu ya kita sih sudah memiliki capability untuk melakukan atau membangun infrastruktur tersebut. I see. Dan ini ada pertanyaan terkait sama ini teman-teman kalau mau tanya boleh ya di bawah nanti langsung aja. Ini kayaknya kisih-kisih dong tahun ini MTEL bagi dividend gak? Ada-ada bagi? Bagi. 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 Dan lumayan. Lumayan bagus tadi total yang dibagikan 900 miliar dibagi ke lembar sahamnya aja ya kan? Jadi. Oke. Terus ada juga yang tanya lebih mahal mana cost solar panel atau PLN? Ini aku gak ngasih kalau yang ini. Ya tentunya pasti PLN lebih murah. Cuman kalau dibandingkan dengan genset karena kan ini lokasinya off-grid memang tidak ada dibandingkan dengan genset jauh lebih murah dari solar panel. Tahun lalu saja kita mungkin berhasil menghemat 85 miliar dari conversion yang tadinya genset solar ini ke solar panel. I see. I see. Jadi ini teman-teman sebenarnya lebih concernnya adalah karena ke daerah dari sebut off-grid off-grid itu daerah-daerah yang mungkin terpencil dan susah untuk dapat akses listrik sehingga kalau pakai listriknya pakai diesel nah ketika diesel costnya pasti akan gede nah ini diakadun dengan solar panel. Nah kalau boleh tahu ini nih gimana caranya dari MTEL sendiri untuk meningkatkan tenancy ratio tenancy ratio itu gini teman-teman tadi teman-teman tahu ya kebayang ya kalau satu menara itu tuh bisa diisi sama beberapa tenan ada Indosat ada Telkomsel ada XL itu ya kurang lebih ya bener kan ya betul itu ada nggak sih boleh dikocorin nggak sih rencana apa yang akan dilakukan untuk percepatan supaya jadi tenancy ratio-nya itu bisa lebih tinggi gitu oke sebetulnya pertama ini kan inline penara-penara kita yang di XJava itu inline dengan area-area yang menjadi sasaran perlu dari para mobile network operator kenapa kembangan GDP datangnya dari Sumatera dari Kalimantan komoditi masih lagi booming betul ya Pak ya nah itu menjadi sasaran perluasan mereka dan kita adalah penara terbesar dan terbanyak di lokasi-lokasi XJava tersebut kemudian menjadikan kita memiliki kompetitive advantage gitu ya dibandingkan dengan perusaha-perusaha lain jaringan fiberization seperti yang tadi kita me-leverage apa hubungan kita untuk mempercepat role fiber ini gitu karena sekarang semua mobile network ingin memiliki site yang sudah terbiasi kenapa? dengan fiberisasi ini mereka bisa menawarkan pengalaman yang jauh lebih baik bagi para konsumen dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang masih menggunakan koneksi microwave gitu ya I see I see yang tidak sasaran yang sangat agresif ini yang aku suka adalah kalau bisa perusahaan-perusahaan teknologi yang masih mungkin boleh dibilang ya karena aku value investing dan maksudnya bukan value banget yang value value deep value gitu tapi kurang lebih masih ada mempertimbangkan growth dan harga ya aku aku akan cari memang perusahaan-perusahaan yang memang punya potensi untuk bertumbuh tapi gak terlalu mahal gitu nah ini salah satunya ya karena udah ada profit dan lain sebagainya eh anyway kalau boleh tahu MTEL itu termasuk saham yang di syariah indeks gak ya termasuk kan ya gak masalah ya kita kan saat ini baru terdaftar kurang dari 3 bulan nih pak tapi pasti kita masuk syariah karena kan ya kita masuk ke dalam kriteria syariat islam ya ya telkom pun juga iya kok gak masalah kok telkom ya kan ya oke ini analisanya dong oke ini analisa apalagi nih tadi gue udah kasih tau kalau misal valuasinya itu tidak tidak bisa dibilang diskaun dan memang kalau grup-grup telkom gitu memang memang divaluasi biasanya lebih tinggi daripada harga wajarnya ya wajar aja karena memang ada groove kalau sudah sudah ada bukti boleh dibilang kalau boleh dibilang termasuk ini ya pangsa pasarnya juga gede kalau boleh tau sekarang pangsa pasarnya berapa sih kalau boleh tau dari tahun lalu kurang lebih sekitar 37% pak jadi kita memang market leader oke oke termasuk market leader para mobile operators yes dan indos apa kok indos dan telkom selnya sendiri pun juga termasuk dalam boleh dibilang sebagai market leader di indonesia juga jadi telkom selnya juga market leader kalau sudah fasilitas infrastruktur penunjangnya karena ini infrastruktur sifatnya sewa itu juga juga market leader ya yang paling banyak sih teman-teman oke berharap MTEL masuk LQ45 nemenin telkom nah ini yang aku mau tanya juga untung ditanyain aku mau tanya ini kan investor-investor institusi gede-gede kan sudah pada sudah pada mulai masuk nih ada SWF teman-teman SWF itu tuh kayak badan investasinya di indonesia lah gitu kurang lebih lah yang ngelola uangnya yang udah diputer gitu di invest kalau sudah tadi ada kayak SWF-nya tapi yang punya Singapura ya yang udah masuk ya Singapura dan juga Abu Dhabi ini next ada institusi gede lagi gak yang mau masuk lagi saat ini sih kita belum kenapa karena biasanya kalau institusi besar masuk itu kan mereka holdingnya besar dan lama mereka gak trading tuh jadi ada kurangi likuiditas juga tapi yang kita pantau seperti GIC itu terus-menerus masih menambah kepemilikan saham mereka di mitral kemudian INA sendiri sudah memiliki 5,2% GIC terakhir mungkin sekitar 5,6 5,7% Abu Dhabi Growth Fund itu sekitar 2% kemudian Abu Dhabi Authority itu juga sekitar 2% kalau mereka nambah sampai 5% gak nih bisik-bisiknya belum belum ada apa ya ada interest cuman kita belum ini ya itu kan harus dari market ya harus dari market ini tuh ada yang mau melihatin coba aku melihat siapa tau kita bisa lihat harganya tadi ada pertanyaan juga dari Ardian Indie Home kalau kita padam listrik apakah padam juga oh ini sebenarnya beda teman-teman karena ini kalau yang mitral hotel itu adalah infrastrukturnya jadi kalau misalnya kita bisa pakai internet seperti ini itu tuh ini tuh sebenarnya nembak sinyal kita tuh nembak nembak sinyal ke tower-tower yang ada atau orang-orang sebutnya DDS ya nah itu nembak sinyal ke sana nanti kalau ada satu menara sama satu menawara itu saling tembakan sinyal gitu jadi bisa terkoneksi gitu itu sebenarnya kurang lebih ceritanya gitu jadi ini tidak ada kaitannya dengan bisnis Indie Home nggak justru mereka sebagai yang pengguna internet menggunakan infrastrukturnya dari internetel gitu untuk nyalurin sinyal-sinyalnya itu kalau mungkin mungkin ini sedikit Pak Melvin aku bisa jelasin juga kalau untuk Indie Home fiber to the home untuk digunakan oleh para ini ya apa household gitu ya rumah nah provide oleh adalah fiber to the tower alias untuk infrastruktur komunikasi nah infrastruktur ini mendukung komunikasi seluler dari mobile phone dari seperti Telkomsel Indosat Excel Friend itu yang membedakan kalau Indie Home untuk di rumah-rumah di urban areas ya mungkin ya beda dengan mobile mungkin lebih tepatnya si ininya ya si 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 oke ini ada pertanyaan lagi bedanya tower district sama tower provider itu apa ya beda jadi beda teman-teman juga cuman kita menalurkan listrik ke rumah-rumah tawar kita itu menarikkan sinyal ya jadi yang yang ditembak itu beda sebenarnya jadi kalau mungkin teman-teman lihat aku akan coba koyangin dikit ya teman-teman ya jadi ini akan koyang aku kasih lihat harganya deh biar teman-teman kebayang ya enggak afdol kalau enggak lihat harga kan sebentar ya aku koyangin gimana caranya oh gini nah teman-teman lihat enggak ya layarku sebentar ya aku aku tunjukin nah ini jadi teman-teman harga harganya itu sekarang aku bilang waktu waktu IDO tuh memang harganya lagi di atas kan ya tinggi nah sekarang itu tuh harganya tuh bergerak di range kurang lebih tuh setauku dari yang ini dari yang candle ini ini hijau berarti ini long white candle nah sampai yang atas itu itu tuh bedanya selisihnya 12% jadi sebenarnya kalau sebagai seorang investor kalau aku aku sih belum belum ada apa namanya belum ada rencana untuk jual karena sekarang itu masih time to accumulate nah disini memang volumenya memang kalau dilihat teman-teman perdagangannya masih volumenya kecil mungkin ini masa-masa pengenalan ya karena ini perusahaan ini perusahaan masih IPO baru IPO itu kan di Desember nih Desember dekat-dekat sini nih nih gitu ya kalau dilihat dari trendnya dan lain sebagainya ini ya trendnya masih di antara range ini di atas ini sampai sini ya kurang lebih lah jadi ini masih boleh dibilang mungkin sideways dan ini ada kalau teman-teman lihat kalau orang-orang suka technical ya disini tuh ada top disini satu disini ada satu top lagi ya gitu ya kalau aku sendiri kalau aku sendiri sih ketika discount saham bagus discount ya ya sebenarnya it's time to buy justru justru sedang menyiapkan gitu kalau aku ya makanya aku bilang ya teman-teman ya mas waktu kemarin di contact wah bisa nge-obsiktif nih nilaianku karena aku suka sama ini perusahaan ini gitu aku tau story-nya aku tau waktu itu baca prospectusnya juga itu sebelum waktu AGO oke ada pertanyaan lagi oh ini nih mungkin sebisa mungkin semua jaringan operator yang ada di Indonesia bisa masuk ke tower jadi satu sama Mitratel ya kak biar kelak di satu ongkrak harga pasar ya sebetulnya seperti tadi yang aku sampaikan memang untuk community advantage yang dimiliki oleh Mitratel ada jaringan yang ada di XJava nah ini unik untuk Mitratel kenapa? karena kita memiliki jaringan terbesar dan itu inline dengan rencana dari para mobile operator saya aminkan mudah-mudahan terjadi seperti itu dan pastinya itu akan mendongkrak tingkat kolokasi yang akan meningkatkan revenue dan juga meningkatkan profitabilitas perusahaan sih yes in a way teman-teman mungkin teman-teman juga bilang ya mungkin kalau yang teman-teman investor biasanya kita nggak harian kalau misalnya aku pegang nggak harian jadi pegangnya itu bisa jadi agak panjang bisa 2-3 tahun atau bahkan lebih kayak Telkom aja di harga aku dapat di harga 3 ribuan itu kalau nggak salah sekitar udah setahun ya kalau nggak salah ya setahun deh tapi ketika dapat untungnya 50% kan lumayan teman-teman nah kalau ini juga masih belum aku lepas karena pertimbanganku adalah saham-saham yang berhubungan dengan dengan teknologi digital bisa jadi ini kan e-commerce sekarang udah pada lagi naik nih IDO nah semua e-commerce semua yang yang pakai untuk perdagangan dan lain sebagainya apapun itu itu pasti butuh internet nah itu pasti butuh internet kita aja mau ngapa-ngapain sekarang pakai internet WhatsApp aja internet kan nah makanya itu yang diuntungkan itu ada sebenarnya kalau berhubungan dengan internet itu adalah operator selulernya sama powernya sama menaranya infrastrukturnya nah makanya itu itu kenapa aku suka dan harusnya ketika kayak Mitratel punya cash yang cukup gede punya room untuk bertumbuh cepat gitu pertumbuhannya cepat karena teman-teman kalau teman-teman lihat laporan keuangannya yang aku suka itu adalah cashnya kuat terus kalau sudah utang jangka pendeknya yang paling kecil eh sorry utang total utangnya itu paling kecil dibandingin kompetitors jadi aduh kondisi keuangannya benar-benar bagus banget tapi teman-teman buktikan sendiri ya lihat angkanya ya karena sekali lagi karena aku pegang sahamnya bisa jadi analisisku itu subjektif karena aku punya penilaian prejudis sendiri gitu karena aku udah pegang sahamnya apa yang membedakan tower Mitratel dengan tower perusahaan yang lainnya ya sama sih bentuknya gitu-gitu sih kalau fisiknya sama kan ya mungkin dari segi koneksi banding seperti yang terkenalkan dari segi fiberisasi kemudian dari segi lokasi mungkin ya yang menentukan betapa strategisnya tersebut kemudian tentunya inovasi-inovasi yang kita lakukan diantaranya seperti tadi power to tower kemudian fiber connection kemudian ke depannya untuk menunjang 5G nanti kita juga akan memprovide edge computing karena kan edge computing itu bedanya apa sih kalau sekarang kan semua data di compile di data center nah nanti untuk membuat apa ya itu kita sebutnya latency sih atau response time lebih cepat itu computation atau data ini akan ditaruh di lebih dekat ke user yaitu di menara karena itu edge-nya atau ujungnya gitu sebelum ke konsumen nah ini akan menjadi infrastruktur yang kita provide untuk mempersiapkan 5G gitu pasti yang paling penting adalah location 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 nah itu adanya di mitra nitratel gitu oke ya karena karena kekuatannya kekuatannya nitratel di location-nya itu kan ya betul oke untuk kita sebetulnya 100% dalam rupiah jadi kita tidak ada exposure untuk nilai itu kemudian dari segi suku bunga juga kita masih cukup rendah dibandingkan dengan peers di angka 5,2 sampai 5,4 persen oke oke yes ini apa lagi ya tadi ya untuk sekarang dalam persen nitratel sejauh ini sudah berapa persen megang market tower tadi 37 37 37 yes ya kalau teman-teman tadi yang suka tentang teknikal tadi aku barusan juga lihat ternyata sekarang di Vibonya juga lumayan di 78% itu kalau misalnya naik ya pasti akan terus-terus jandung naik tapi kembali lagi ya teman-teman ya I'm not a trader jadi mungkin analisisku untuk analisis teknikal bukan oke sentimen positif selalu ya komel komel nitratel ya ya teman-teman yang aku suka adalah kalau misalnya jadi mungkin ya mungkin ceritaan dikit kalau aku investasi sebuah perusahaan di pursa itu biasanya aku lihat selain di laporan keuangannya bisa jadi perusahaannya masih ada negatif bisa jadi it's okay wajar aja apalagi di masa pandemi nah tapi yang aku pengen lihat adalah pertama apa nih yang membedakan perusahaan ini dengan yang lain gitu contoh nih ya misal gini sama-sama jualan pensil pensil yang satu ini kenapa kok perusahaannya lebih menarik daripada pensil yang lain gitu nah pembedanya apa kalau orang-orang di investasi atau investors itu ada istilahnya namanya economic mood nah kalau di tempatnya Mitratel ini salah satunya yang aku suka adalah dia itu punya network effect network effect itu apa jadi karena ini terafiliasi mohon kalau di tempat masih salah ini dikoreksi ya terafiliasi dengan si Telkomsel yang mana Telkomsel itu penggunanya itu setauku sudah ratusan juta pengguna di Indonesia karena satu orang kita bisa punya dua nomor kayak aku aja punya nomor Telkomsel punya nomor yang XL itu ada dua jadi jadi itu kekuatannya paling kuat disitunya nah itulah yang aku suka dari Mitratel anyway ada pertanyaan lagi yang lain dan kembali ya teman-teman saranku adalah tetap kalau bisa kalian paca laporan keuangannya jangan mentang-mentang aku bilang aku invest and then kamu ikut-ikutan please objective please be objective kalau ada lagi jaringan 5G ini apakah sudah bisa siap di Mitratel untuk tahun ini setauku sih ada beberapa yang sudah jalan ya malahan ya saat ini yang sudah melakukan ekspansi 5G adalah Telkomsel dan Indosat karena itu kan memerlukan spektrum khusus ya kedepannya yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah adalah spektrum low band di angka 700 MHz yang saat ini digunakan oleh TV analog targetnya itu sudah akan lebih komersial in terms of rollout 5G nah tapi ini tentunya nanti akan dengan apa ya ketersediaan handheld device kadang-kadang sekarang mungkin kalau dari segi affordability internetnya 5G tapi handphonenya nggak bisa 4G mungkin yang 5G masih cukup mahal Pak Melvin angkanya di atas 18 juta 1,5 juta udah dapet nih smartphone 4G nanti mungkin dengan lebih banyak device yang affordable ya 5G-nya juga pasti akan lebih masif rolloutnya jangan sampai jaringannya 5G handphonenya 4G ya sama saja untuk investasi saham ini berarti lebih bagus disesuaikan dengan pergerakan saham yang daripada rutin bulanan oh nggak kalau investasi ya teman-teman ya ini kalau cara aku investasi nggak gitu aku nggak ngikutin karena harganya lagi naik kalau ikut-ikutan naik justru aku beli ketika orang-orang nggak lihat jadi ketika orang-orang nggak terlalu banyak lihat harganya masih santai-santai aja tapi perusahaannya bagus pertumbuhannya nggak ada masalah semuanya oke kalau udah punya strong ceritanya juga kuat punya story yang bagus untuk pertumbuhan ketepannya yaudah aku beli karena kadang-kadang tapi mungkin teman-teman boleh cerita juga mungkin boleh share juga mungkin Cici juga ada pengalaman kalau aku lihatnya yang kita invest kalau kita invest perusahaannya pengennya tumbuh tumbuhnya sehat gitu tidak hanya story tapi apa ya angka-angkanya pun juga ikut bertumbuh gitu not only story tapi juga buktiin di financialnya itu ada nah ya itu kenapa salah satunya aku kasih tau disini salah satunya bagus tadi sudah dikonfirmasikan kayak story-nya mau ngapain kalau sudah angka-angkanya seperti apa terus bagaimana cara ningkatin tenansi jadi ini bagus banget dan bisnisnya teman-teman kalau teman-teman lihat laporan keuangan itu bisnisnya Mitratel itu adalah bisnis re-caring re-caring itu apa bayangannya gini misal aku bayangin ya misal teman-teman bayangin ada mal nah mal itu itu kan ada yang nyewa kan ada yang barbershop ada yang rumah makan di satu mal nah itu kan tiap bulan atau tiap tahun nyewa tuh perpanjangan perpanjangan terus tuh nah itulah bisnisnya Mitratel nah Mitratel tuh malnya itu adalah sih menaranya itu nah yang nempel-nempel-nempel di tempatnya menaranya itu itu tadi disebut tenan ya ya tenannya ya itu reform sale ginosat dan gitu-gitu nah itu baru satu tenan baru satu menara nah kalau nah menaranya ini jumlahnya tadi berapa 28 ribu ya ya 28 ribu oh 200 ada tambahan 200 oke seingatku 28 ribu I'm not good ngingat apa angka-angka tapi setauku yang paling gede gitu nah itulah makanya bisnis ini bisnisnya tuh sifatnya tuh recurring gitu perpanjangan perpanjangan terus gitu nah itu itu kekuatannya telkom ya telkom sale sendiri apakah sudah 100% nebeng dengan tower Mitratel atau oh oke ini ada pertanyaan bagus apakah telkom sale ini 100% itu menggunakan towernya Mitratel atau ada di dibagi-bagi termasuk pesaingnya Mitratel saat ini masih ada di beberapa operator menara lainnya tapi untuk Mitratel kami adalah preferred partner untuk telkom sale dan untuk menara-menara baru atau build to suit itu memang di lokasi-lokasi ex-java maupun java itu memang kita merupakan provider yang di apa ya diprioritaskan lah itu kan tapi itu bukan karena kita akan sister company tapi karena memang dari service memang dari service kita ini merupakan salah satu yang tertinggi di pasar jadi itu ada ada kayak reviewnya gitu ya Pak Melvin setiap tahun dan kita tuh direview dibandingkan dengan tower operator yang lain kita harus bisa match nah karena kita terbiasa melayani telkom sale yang memerlukan SLH tinggi karena kan telkom sale sudah diketahui lah ya dari segi pelayanan platform gitu ya sinyalnya paling kuat tersedia di mana-mana nah jadi kita sudah terbiasa dengan standar seperti itu makanya standar kita cukup tinggi sehingga kita menjadi private partner dari telkom group gitu oke 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 jadi SLH teman-teman tadi istilah SLH itu service level agreement jadi minimal tingkat tingkat pelayananmu itu seperti apa gitu itu ada minimal misalnya kayak misalnya ya kalau kamu pakai telkom sale kamu berharap internetnya itu ngelag-ngelagnya atau errornya itu dalam satu bulan itu kurang dari satu jam gitu misal itu SLH oke yes ya untungnya untungnya ini ya benar-benar memahami bisnis ini benar kan seorang investor oke kalau teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar karena menarik banget ini apa namanya perusahaan-perusahaan seperti ini itu sangat menarik ya itu tadi beberapa poin-poin yang aku kasih tau dan kalau teman-teman ada waktu this weekend coba cek aja laporan keuangannya menurutku menurutku sesuatu yang bisa coba kalian lihat deh karena mumpung harganya itu masih di sebenarnya sekarang masih di bawah harga IPO sih stoku betul pak ya jadi sebenarnya justru dapat diskon iya kemarin itu IPO berapa ya 890 perak ya 800 800 perak ya sekarang itu harganya 740 perak berarti masih ada selisi 60 dari 800 berarti kali 100 ya sekitar masih ada apa tahun setnya masih 7,5% ya masih diskonnya 7,5% ya it's good lah kalau rata-rata harganya aku ada di bentar ya coba aku lihat ya aku gak hafal semua angka-angkaku sih harga aku rata-rata aku average down jadi teman-teman beli beberapa kali jadi gak selangsung harganya aku angkanya bagus banget harga aku di 7,7,7 wah nomor cantik tuh ya itu artinya aku average down teman-teman jadi harganya itu angkanya gak 7,7,7 gitu nanti aku lagi cari posisi kalau misalnya karena uangnya udah disiapin nih tinggal masuk oke pertanyaan berikutnya sekarang 7,70 ya ada minus dikit lah minus 7 poin yaudahlah ya apakah ada rencana bisnis sampingan atau ekspansi mitra-tel selain bisnis menara setau itu ada IOT tapi IOT yang kayak apa ini perlu-perlu dicoba dikonfirmasi oke seperti yang tadi kita siapkan sekarang kan karena semua mobile network operator mereka kan aim for digital mereka triple play gitu ya quadruple play gak cuman jualan data aja tapi juga jualan yang lainnya gitu ya secara jasa jadi kita juga mempersiapkan digital infrastruktur diantaranya apa aja pasti menara tetap tentunya kemudian project solution ini meng-cover berbagai macam hal yang berkenaan dengan menara dan juga service yang disediakan oleh kami kepada mobile operator kemudian yang ketiga ada power to tower tadi ya untuk menyediakan solusi energi untuk menara-menara yang ada di luar area atau area-area yang lumayan remote gitu kemudian yang keempat ada manage service itu sekarang kita memanage passive devices alias ya menaranya aja gitu ya kemudian bangunannya nah nanti ke depannya kita juga akan memanage active devices seperti yang tadi edge computing itu mini data center yang lokasinya ada di menara-menara kita kemudian kita juga ada resolutionnya yaitu ya tadi mini data center nya sendiri nanti kita juga akan provide itu untuk para operator kemudian yang ke enam adalah power opticnya nah ini adalah tower ecosystem atau digital infrastructure company yang akan match atau inline dengan digital telecommunication provider gitu C dari yang tadi itu mana yang mana yang akan bakal meningkatkan kayak revenue yang paling tinggi semuanya yang paling awal datang dari fiber dulu ya karena fiber kan sekarang sudah mulai roll out dan ini penting bukan hanya untuk 5G tapi untuk 4G pun sama nah ini kita sudah roll out 6.000 km di tahun ini tahun depan akan ada lagi beberapa ribu km meningkatkan tingkat fiberisasi sesuai dengan demand dari para mobile operator kemudian untuk edge computing ini juga sama sistem melvin jadi recurring income kemudian bisa disewakan ke lebih dari satu tenant yang mini data center itu ya tadi ya di edge computing itu ya ya betul oke oke menarik loh itu tadi teman-teman yang tadi sebut triple play atau quarter play itu tuh kayak gini kebayang gak ya kalau misalnya kalian tuh pakai ada ini di home itu untuk internet kalau sudah untuk TV sama untuk telepon gitu itu itu yang tiga nanti kalau yang quadro istilahnya quadro play satu lagi apa iot pak oh iot oke jadi kalau misal ini ya yang apa namanya nyalain lampu otomatis nyalain apa itu itu termasuk disitu ya nanti kedepannya bisa nyalain AC kemudian CCTV lagi weather control gitu untuk nanti pertanian mungkin yang seperti itu untuk 5G oh bagus banget kalau misal bisa dipakai untuk industri lebih bagus dong weather control dan lain sebagainya kenapa 5G di Indonesia itu melalui seluler karena memang jaringan kita itu cocoknya menggunakan seluler teknologi makanya 5G ini sebetulnya dengan Indonesia karena kita kan negara kepulauan lebih dari 1000 pulau dan dari ya fiberization itu pasti menantang ya kita kan bukan satu pulau besar seperti US China Singapore gitu ya kita kan kepulauan nah makanya teknologi yang paling match gitu dengan kondisi Indonesia atau kondisi geografi Indonesia industri 4.0 ini sangat membutuhkan 5G ini juga salah satu alasannya kenapa pemerintah sangat membutuhkan 5G ini oke oke kenapa teman-teman tadi aku sampai mikir ya karena ini teman-teman di industri IOT atau internet of things itu jadi penggunaan internet untuk barang-barang misalnya nyalain AC nyalain lampu tirai dibuka itu kan just untuk rumah tangga ya untuk rumah tangga gitu tapi kalian tahu gak ya bisnis IOT itu bisnis yang akan masa depan itu gede banget sekarang itu sudah gede cuman internetnya kurang infrastrukturnya contoh gini ya teman-teman kebayang gak ya aku ceritain gak apa-apa ya aku ceritain ya jadi ini salah satu teman itu ada brand dari Bandung namanya e-fishery e-fishery itu dia itu membantu para petambak teman-teman tahu petambak ya orang yang punya tambak gitu tambak udang tambak ikan dan lain sebagainya itu dalam dalam pakan jadi kapan sih bisa kasih pakan secara otomatis nah itu tuh menggunakan teknologi IOT itu salah satunya dan kalau teman-teman tahu ketika orang punya tambak itu tuh gede-gede dan itu untuk kegiatan ekonomi selain itu untuk sawit dan lain sebagainya itu juga bisa pakai IOT untuk ngecek daerahnya mana semua bisa diterbangin pakai drone dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu banyak banget jadi ketika internet masuk untuk di industri wah itu amazing sih yang pakai bukan individual lagi untuk belanja-belanja tapi sudah dipakai untuk bagian dari kehidupan atau bisnis itu keren sih ya betul sekali antaranya kemudian monitoring system seperti yang tadi untuk perkebunan jadi tahu lokasi-lokasi mana yang akan diairi kemudian fertilization level kemudian autonomous driving gitu ya mobil yang kemudian maintenance kayak sekarang kan mungkin diantaranya adalah smart city ya Pak ya seperti di IKN kan kayak Jakarta IKN gitu IRP dan lain-lain itu menggunakan teknologi yang membutuhkan data dan di Indonesia kan datanya disupport oleh teknologi saluler wow oke ya berarti benar-benar benar-benar bagus nih ketepannya oke ini ada pertanyaan lagi apakah tadi MitraTel juga membagikan dividen ada-ada tadi ada membagikan dividen kemudian apa namanya peranan MTEL di IKN tadi kurang lebih kalau aku nangkep MitraTel jadi karena karena punya fiber di SIP juga kan jadi di IKN ya jadi nanti kita akan menyediakan infrastruktur saluler tentunya ini bekerja sama dengan Telephone Group fibernya itu dari Telephone Group nanti untuk yang ketawar kemenangan selulernya itu nanti dari kita I see Tuh tadi Artian Syah bilang nih aku dengar-dengar Astra AgroStory juga sudah jalankan modern sistem ini ya ya kurang lebih sih semua udah pada mulai tahu jadi untuk 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 semua bisnis untuk semua bisnis sekarang IOT adalah masa depan sebelum blockchain menurut gue ya karena itu lebih bisa diadapt dengan cepat akan memungkinkan untuk blockchain diterapkan di Indonesia karena Sampai dengan 1 GB per second I see tapi kalau aku lebih pede IOT akan jalan dulu sih sebelum blockchain jalan IOT jalan dulu gitu oke termasuk teman-teman itu mungkin industri-industri apa namanya industri-industri otomotif kayak Astra atau mungkin yang Dharma Polymetal itu yang pokoknya industri-industri yang tadinya padat modal eh sorry padat karya banyak orang disitu itu juga ke depan akan menambah teknologi-teknologi untuk efisiensi bisa jadi kayak gitu karena robot ngelas robot ngecat pernah tahu gak ya robot ngecat ya jadi kalau robot ngelas itu tuh bukan robot ngeles ya kalau ngeles kita yang jago ngeles ini robot ngelas jadi kalau kita lagi ngelas pintu ngelas macam-macam itu bisa dibakai robot coba aja liat ya keren nah itu sekarang itu bisa di IOT pabrik kertas juga bisa pakai IOT semua semua di IOT-in bisa wow oke menarik banget semoga MTEL bisa memanfaatkan nama besar telepon amin oke kayaknya gak kerasa kita udah sejam ngobrol nih Cik kalau misalnya dari Cik ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman terkait nitrantal ini monggo silahkan ya sorry baterainya hampir habis oke oke terima kasih sudah disupport dari Pak Melvin dari teman-teman saya juga stay tune kita masih banyak rencana ekspansi di tahun ini yang tentunya mendukung penambahan revenue dan juga peningkatan profitability yang tentunya nanti akan meningkatkan return bagi konsumen melalui baik itu dividend capital gain dari harga saham itu aja sih mungkin Pak Melvin terima kasih banyak waktunya Pak thank you teman-teman kalian coba bisa kalau ingin tahu update-nya boleh di follow nitratel juga boleh di follow instagram nitratel sama instagramnya finansialku semoga teman-teman juga bisa update dengan perkembangan barunya plus teman-teman sudah dapet insight coba dikonfirmasi coba cek laporan keuangan terbarunya nitratel ceritanya tadi yang satu-satu itu teman-teman coba lihat di catatan kakinya kalau teman-teman sudah investor biasanya udah tahu disini ada catatan kaki ceritanya itu ditambah tadi cerita tentang IOT dan masa depannya aku rasa sih growth-nya masih bisa bertumbuh masih ada room to growth untuk gede banget ya tadi kalau ditanya apakah ada dividend ada ini termasuk perusahaan yang bagus net profit-nya bertumbuh 120% jadi pasti bisa membagikan dividend tapi honestly aku tidak berharap dividend-nya gede-gede karena aku berharapnya uangnya itu bisa diputar untuk pertumbuhan yang lebih tinggi honestly sebagai seorang investor ya kan Pak Melvin beda nih investment side yang begitu long term fundamental memang kita juga menerima banyak masukan untuk dividend-nya gak usah gede-gede yang penting ekspansinya gede gitu Pak siap thank you kalau aku pribadi berharapnya ekspeknya begitu karena masa depannya itu masih aku yakin lah penggunaan internet di Indonesia akan jauh lebih masif daripada sekarang ini tidak hanya menggunakan social media tapi bisa untuk dalam kehidupan bisnis so masih ada masih ada masih ada masih ada ruangannya gede dan harganya memang bener kalau ditanya Vin itu harganya kan gak discount dan lain sebagainya yes bener kalau kamu lihat telekom atau kamu lihat anak perusahaan telekom biasanya dihargain memang lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya but it's okay karena ada growth-nya jadi yang kamu cek adalah crash to growth-nya dan IG-nya oke thank you thank you Ji thank you teman-teman semua semoga diskusi kita ini bisa kasih insights buat teman-teman dan kalau teman-teman suka boleh kasih like-nya semoga kita bisa melakukan lagi di next time oke thank you teman-teman see you and no selamat menikmati